selamat siang dokter siopya bagaimana kabarnya hari ini alhamdulillah langsung saja itu pembahasannya di program kali ini siapa saja sih sasarannya untuk vaksinasi covid-19 kita sasarannya sudah bisa mulai dari usia 12 tahun ke atas ya 12 tahun belum ke atas jadi sampai lansia juga kita sudah waksanakan sekarang rencana kita kan minggu depan ya Insyaallah nanti tercinta Allah tanggal 31 jadi sudah masuk di sasaran vaksinasi selanjutnya cara apa saja sih orang yang harus divaksin itu kalau boleh yang pasti yang untuk divaksinasi harus yang kondisi sudah sehat ya jadi nanti anak-anak semuanya persiapkan kondisinya dalam arti sedang sehat itu dia tidak sedang demam ya kemudian tidak tidak ada keluhan penyakit yang lainnya nanti kita akan screening dulu jadi jangan takut nanti hadir aja dulu nggak akan datang langsung kita suntik ya tapi nanti tetap melalui pemeriksaan pemeriksaan jadi teman-teman semua akan diukur tekanan darahnya kemudian nanti diperiksa suhunya ya nanti di screening juga sama saya itu ada beberapa screening khusus untuk anak beberapa penyakit yang memang enggak boleh tapi itu biasanya penyakit bawaan ya kayaknya saya penyakit kegamasan atau auto imun biasanya teman-teman semua kalau memang enggak pernah berobat rutin ke dokter atau sampai dirawat di rumah sakit berarti kan artinya kondisinya sehat gitu jadi mudah-mudahan semuanya bisa divaksinasi ya jadi yang penting jangan takut datang aja dulu jadi kita kasih screening dulu kalau yang memang bisa kita lakukan vaksinasi divaksinasi kalau emangnya harus ditunda nanti karena suatu kondisi medis tertentu misalnya ketika di screening suhu dia suhunya lebih dari 37,5 artinya dia sudah mulai mau masuk demam berarti kita tunda dulu sampai dia sembuh gitu ya lalu bu apakah program ini ada gelombang kayak gelombang satu kalau iya untuk sementara karena memang stok vaksinnya ada 200 vial untuk 200 orang ya 20 vial jadi satu vial itu untuk 10 orang artinya kalau kita dapat 20 vial alokasinya untuk SMK ini berarti sasarannya nanti 200 orang kalau boleh tahu nama vaksinnya apa bu vaksinnya kita gunakan karena kalau untuk anak itu hanya vaksin koronavac atau Sinovac sama Pfizer yang boleh ya untuk usia 12 tahun ke atas tapi karena memang di Cianjur belum dapat vaksin Pfizer nya jadi sekarang yang dipakai masih koronavac atau Sinovac ya Insya Allah aman kok ya teman-teman yang Cikalong tuh pasti udah ada kemarin kita di Negosari di desa vaksinasi ada beberapa yang memang usia anak ketika saya tanya sekolahnya di mana di SMK Cikalong berarti udah mau ikut vaksinasi ya kemarin di desa Budang juga ada yang dari SMK di sini kira-kira bu setelah disuntik apakah akan ada efek samping yang dirasakannya efek samping udah kita running vaksinasi berkali-kali paling yang baling banyak keluhannya itu pegel nyeri aja di tempat suntikan ya nyeri pegel itu reaksi yang normal kalau misalnya nanti ada sedikit-sedikit meriang itu reaksi lama karena kita akan memasukkan produk vaksin ya produk asing ke dalam tubuh jadi nanti tubuh akan bereaksi untuk mengenali yang dimasukkan itu itu yang nanti terbentuk proses antibody jadinya untuk memicu kekebalan tubuh jadi mengenali si apa namanya virusnya itu yang masuknya jadi nanti supaya terbentuk antibody kekebalan untuk di kemudian harinya biasanya kita proses pembentukan antibody itu ada reaksi tubuhnya jadi sedikit meriang itu jadi reaksi normal jadi aman udah beberapa kali kita laksanakan ya untuk anak juga kemarin sudah ada soalnya yang di vaksin paling muda usia 14 tahun udah kita vaksin alhamdulillah apa-apa yang penting anaknya kondisinya sehat kalau misalnya nanti pusing ataupun misalnya ada keluhan setelah divaksin kan nanti kita observasi 30 menit jadi nanti selama setelah disunting itu nggak boleh langsung pulang nanti di observasi 30 menit kalau misalnya nggak ada keluhan baru boleh kalau misalnya ada keluhan kita ada tim ya tim untuk penanganannya yang standby yang siapa gitu membantu nanti anak-anaknya jadi jangan takut yang penting jangan takut soalnya kalau udah takut duluan jadinya keringat dingin ketika disuntik akhirnya jadi baru timbul keluhan gitu karena sebenarnya ketakutannya itu jadi sebenarnya ayo jangan takut karena untuk kesehatan kita semua ya harapannya semua warga yang memang sudah masuk kriteria harus divaksin mulai dari usia 12 tahun ke atas sekarang sudah ditambah lagi usia ibu hamil ya sudah sudah harus divaksinasi karena ternyata ibu hamil juga itu berhasil sangat tinggi karena kopit atau kematian ibu hamil karena kopit juga tinggi makanya sekarang kita sudah mulai vaksinasi ibu hamil juga jadi harapannya semua warga kalau mau cepat terbentuk herd immunity ya kekebalan secara komunitas kita bisa cepat terbebas dari pandemi ya semuanya harus ikut vaksinasi itu salah satu cara yang paling efektif saat vaksinasinya dua kali ya nanti di jarak satu bulan ke depan minimal 28 hari jarak interhali akan ada nanti jadi harus dua kali dosis kalau cuma satu kali kekebalan tubuhnya nggak akan terbentuk nah jadi memang harus dua kali untuk memicu kebalan tubuh yang maksimum ya ya sama-sama jadi tunggu ya tanggal 31 semua harus hadir ya yang nanti diundang sama bu gurunya siapa-siapanya aja misalkan hadir karena untuk kesehatan teman-teman semuanya ya jangan sakit insya Allah aman ya makasih selamat datang di channel TV kami siswa dari SMK Negeri 1 Cikalongkulon siap di vaksin kami siswi dari SMK Negeri 1 Cikalongkulon siap di vaksin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami itu perwakilan dan telah keluarga ke depan siap di vaksin dan siap di vaksin dan siap mengikuti pengajaran tanpa buka terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati